Terungkap fakta dibalik peristiwa yang viral, jenazah diangkut menggunakan ojek motor di Puskesmas Bulagi, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Pihak Puskesmas menjelaskan, jenazah tersebut terpaksa diantar ke rumah duka menggunakan sepeda motor lantaran mobil jenazah dalam kondisi rusak. Diketahui jenazah pria tersebut bernama Udin, warga desa Oluno, Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai, Kepulauan atau Banggap. Dalam pergaman, tampak jenazah warga berkaos putih itu terpucur kaku di atas bed dalam ruangan medis. Bukannya diangkut dengan mobil ambulans, jenazah dinaikkan ke sebuah motor metik yang sudah terparkir. Jenazah didudukan lalu ditutupi, bagian kepalanya menggunakan kain. Supaya tak terjatuh, ada seorang lagi yang berada di bagian belakang untuk memegang jenazah. Kepala Puskesmas Bulagi, Heliawati Marlapan menjelaskan, periswa itu terjadi pada Minggu 24 April sekitar pukul 14.30 Wita. Saat itu, pasien dibawa ke UGD Puskesmas Bulagi sudah dalam keadaan gawat. Pasien langsung mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP yang diperlakukan. Namun, nyawanya tak tertolong. Ia mengatakan, jenazah terpaksa dibawa pulang memakai sepeda motor lantaran mobil jenazah Puskesmas Bulagi dalam kondisi rosak. Heliawati juga telah berupaya menghubungi pemerintah kecamatan Bulagi, namun mobil jenazah milik pemerintah setempat juga rosak. Pegawainya juga telah menghubungi pemerintah desa Sabang, namun terkendala jaringan telpon. Puskesmas Bulagi pun menyampaikan kendala itu dan keluarga pasien memutuskan membawa pulang mayat dengan menggunakan sepeda motor. Mengetahui hal tersebut, Bupati Kabupaten Banggai, Harasid D. Adang, meminta maaf kepada pihak keluarga almarhum. Ia akan memastikan apakah ada pelanggaran SOP yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Bulagi. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!